Assalamualaikum Sobat Islam Terus dipirahkan di banyak media sosial penampakan sosok Ibu Ida Dayak Mulai dari TikTok, Twitter, dan Youtube hingga mesin pencarian Google dan yang lainnya Usai ramai aksi pengobatan yang menjelajah dari kota ke kota yang ia singgahi Dan terus menjadi incaran warga di seluruh pelosok negeri Kesuksesan Ibu Ida Dayak makin diekspos banyak media Setelah beliau banyak membantu ragam keluhan penyakit Hingga ribuan orang sembuh seketika dalam hitungan menit Sehingga makin berbondong-bondong orang memburu di mana lokasi Ibu Ida Dayak berada sekarang Maraknya kabar yang beredar Hingga banyak orang mencari tahu siapa sosok asli Ibu Ida Dayak sebenarnya Yang memberi banyak bantuan pada orang yang sakit dengan cara unik dan berbeda Sebab kelebihannya tersebut Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad yang menegaskan hal terkait ini Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Begini penampakan sosok Ibu Ida Dayak Yang banyak ditunggu kehadirannya di setiap kota Sebab keahliannya dalam mengobati orang sakit Seperti setruk, keluhan seputar tulang patah atau bengkok Hingga tuli dan tak bisa bicara Sembuh seketika dengan pijatan Yang dipadukan dengan minyak bintang merah khas Dayak, Kalimantan Namun ada yang menarik dari Ibu Ida Dayak ini Bahwa di setiap pengobatan yang tidak kenal lelah Ibu Ida tetap rendah hati dan mengatakan Bahwa yang menyembuhkan bukan Ibu Ida Melainkan hanya Allah SWT Dan Ibu hanya menjalankan untuk meneruskan amanah leluhur nenek moyang yang dititipkan Dan jangan berharap kesembuhan sama Ibu Karena Ibu Ida hanya manusia biasa, kata beliau Lantas, untuk lebih melihat tujuan dalam menolong orang lain Berbagi kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya Hingga bisa menyimpulkan siapa sosok Ibu Ida Dayak sebenarnya Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somadi yang menjelaskan terkait ini Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah Orang yang mampu membahagiakan orang lain Itulah orang yang paling bahagia Ada kebahagiaan ketika melihat wajah orang lain tersenyum Saat kita mampu membahagiakan orang lain Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT Paling minim kebahagiaan adalah Mampu menyenangkan hati orang lain Saya menolong Bapak Saya ditolong oleh Bapak Saat itu saya sedang dibahagiakan Maka kita disuruh membahagiakan orang lain Man as'adun nas Siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nas Tulisannya mirip Man as'adun nas Man as'adun nas Bedanya satu as'adu Yang satu as'ada Man as'adun nas Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah Man as'adun nas Orang yang mampu membahagiakan orang lain Itulah orang yang paling bahagia Bahwa orang yang paling bahagia adalah Orang yang mampu membahagiakan orang lain Sehingga ada kebahagiaan ketika melihat wajah orang lain tersenyum Saat kita mampu membahagiakan orang lain tersebut Dan yang paling minim adalah Mampu menyenangkan hati orang lain Sehingga pesan yang bisa kita ambil Jika seseorang ingin meminta bantuanmu Maka lakukanlah Sebab Allah sedang menjawab salah satu doa seseorang tersebut melalui dirimu Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan dari seseorang mu'min Maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat Hadis riwayat muslim Dan perlu digariskan bahwa Uwas bukan membahas Ibu Ida Dayak secara langsung Tetapi beliau membahas secara umum Terkait semua hal yang beliau sampaikan tersebut Semoga apa yang dihadirkan soal siapa sosok asli Ibu Ida Dayak ini Bisa menjadi pembelajaran tuntunan kebaikan Bagaimana harusnya kita bersikap Serta menolong dan memperlakukan orang yang membutuhkan bantuan Dalam pandangan Islam Sehingga sosok Ibu Ida Dayak seolah membuktikan Bahwa beliau adalah orang yang paling bahagia Sebab bisa memberi banyak kebahagiaan untuk orang lain Mari kita bijak dan cerdas Serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya Dan kita ambil saja hikmah kebaikan Serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau-beliau sampaikan Demikian ulasan kami Semoga ada mampaknya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu Belum tentu kita nikmati, maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekan yang wakafnya BRI 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya, anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Terima kasih telah menonton!